bismillahirrahmanirrahim yang sudah menyerangkan kepada Abdul Rahman bin A'udh tiga tiga contoh seperti yang dikatakan oleh Said Naumah Hadid bin A'udh Abdul Rahman bin A'udh katakan saya tidak mau jadi khalifah tapi saya punya syarat saya yang jadi faizalah, bagaimana Usman siap? 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 tiga hari berturut-turut Abdul Rahman tidak tidur, tidak makan istilahnya mengurangi tidur Allah salat terus surat hadiah, pula musyawarah ada pertemuan-pertemuan besar, musyawarah di musyid, musyawarah nanti anak kecil sedang main-main tanya siapa Amerika? siapa Amerika? begitulah perempuan-perempuan yang dibalik hijab dengan mahramnya ditanya siapa yang kamu inginkan jadi khalifah hanya Allah setelah tiga hari, tiga malam beliau putuskan yang menjadi Amir adalah Usman bin A'udh Alhamdulillah Usman bin A'udh dengan sungguh-sungguh sampai menjadi fitnah beliau pun hanya terbunuh harus mahal awal tangan ketika Usman terbunuh tinggal siapa lagi? Alib bin A'udh Alib kalau kita yang menjadi khalifah siapa? setelah Usman meninggal siapa yang menjadi khalifah? siapa yang menentukan Alib bin A'udh Alib otomatis karena Usman meninggal otomatis tinggal Alib Alib jadi khalifah dalam Islam tidak ada otomatis jadi Amir tidak ada keamiran otomatis tidak ada dalam Islam masyarakat majinat sendiri tidak merasa kan Usman meninggal Alib cepat-cepat jadi Amir kita lantik beliau dia sudah otomatis Usman meninggal dan kita ada Amir dan Alib sendiri Alib tidak merasa kan Usman meninggal saya kalau begitu saya otomatis lantik saya tidak ada jadi akhirnya Allahuakbar ketika saya isu orang lama tanya mau langkah tolong buatkan buku tentang panduan dakwah baca Al-Quran Ibn Majah maksudnya apa? bahwa segera yang saya lanjutkan dari kerja ayah saya ini tidak ada celah bida'a semuanya sumpahnya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Orang katakan kalau kami orang awam bagaimana bisa memahami akhirnya beliau buatkan kita khayatu sahabat kita khayatu sahabat panduan yang dikerja jadi akhirnya tidak ada celah bida'a dalam kerja kita ini semua panduannya Al-Quran hadis Nabi dan hidupan para sahabat-sahabat maka baik Ali sendiri tidak mengasal dirinya otomatis jadi khalifah begitu yang masyarakat Madinah dan orang-orang Mesir yang tadi telah membunuh Uswan bin Afan yang terlibat dalam pembunuhan menanyakan kepada masyarakat siapa Amir kalian sekarang? bagaimana hidup tanpa Amir? pilih supaya kami juga ikut membayar akhirnya dalam kelompok kecil mereka katakan Ali bin Abdul Talib kami serahkan untuk menjadi Amir kami kata saya Nabi kalau ingin bayar saya jangan di kelompok kecil nanti besok sekarang hari Kamis besok Jumat di Mesir Nabi setelah khutbah Jumat beliau katakan kalian pilih siapa yang saya ampai akan menjadi Amir kalau kalian memilih orang lain selain saya saya ikut bayar saya ikut bayar jadi saya Nabi tidak memaksakan dirinya menjadi Amir dan tetap mengembalikan tapi kalau kalian memilih saya juga saya pun akan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya jadi hari ini keamiran Sayyidina Ali adalah dengan apa? Masya Allah inilah kehidupan para sahabat dan ini yang kita ikuti jadi hari ini kalau ada hari ini keamiran minta dia mengamirkan atau diamir dipilih itu berarti ada celah bidah dalam kerja dakwah kita percuma kata-kata Syih Yusuf Rahmatullah ya rompet itu kita kaitu sabah jangan dibaca lagi jadi hadir masyarakat kerja bidah ini bukan kerja sembarangan penuhannya jelas Al-Quran hadith dahi sebagai kehidupan para sahabat wawati Allah baik hadirinlah Allah maka tadi Sayyidna Umar tidak menunjukkan masyarakat tapi 6 orang dipilih ketika Muala'in Abu Hassan menghilangkan demikian membentuk 10 orang surat alami maka Muala Said Khan mengatakan selama Antum hidup Antum yang terus jadi amirkan tapi kalau Antum sudah meninggal baru kami akan bermasyawarah beliau pun meninggal dunia 2 tahun kemudian pada tahun 95 beliau sudah punya eh tahun 96 beliau sudah punya keinginan untuk datang ke Indonesia datang ke Indonesia tapi 95 beliau telah meninggal dunia maka bersyawarah pada masyarakat kita hadirinlah Allah s.w.t jadi dibentuknya surat alami ini bukan anak kemarin bukan walaupun surat alami berlahir kemarin tidak dibentuk sejak tahun berapa 93 dan praktanya tahun 90 lima s.w.a. ilhamul asal meninggal dunia dan saya sering terus ke Nizamuddin walaupun balik kita sana menemani beliau juga waktu itu ribut ribut ributnya dengan apa sekarang malam taflik tidak punya amir tapi tidak ada amir lagi maka Umar Bukalampuri menjelaskan bahwasannya sekarang taflik membuat bid'a buat bid'a amir tidak ada bila beratakan Sayyidina Umar r.a. ketika kemarin daging membentuk alih hal wal ahdi menentukan diri enam orang maka perbutuhan mul'in amu hassan akan syuruh Allah ini bukanlah perbuatan bid'a tidak mengikuti langkahnya Sayyidina Umar r.a. tapi kenapa zaman Sayyidina Umar setelah meninggal enam orang cepat terpilih khalifah karena yang enam orang ini adalah ahli sorga semua pantas untuk menjadi khalifah tapi yang sepuluh orang tersebut tidak merasa dia memang tidak ada ilannya melihat ahli sorga bahkan mereka semua merasa tidak mampu untuk menjadi amir maksudnya menjadi amir apalagi yang tua-tua yang termudian waktu itu umur beliau sangat muda sekali waktu itu dua puluh berapa begitu hadir dengan masyidina Umar jadi sampai kapan ya sampai nanti Allah kita tentukan kata Muhammad Allah kalau zaman Sayyidina Umar cepat sekali karena yang enam tersebut ada orang lain sorga yang penting kita buat terus kerja maka ketika tinggal dua orang saja lagi Syahatul Wahab yang umur beliau selama bertahun lebih di Pakistan kemudian maaf 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 saat ini Nizamuddin waktu telah beliau mulai menghilangkan 2015 saya amir di istilah sekalian banyak orang-orang sekitar beliau sendiri yang tidak setuju keamiran saya silahkan tinggalkan Nizamuddin akhirnya masyid kita bermusyawari pihak lain tetap tidak menarikan syuruh alami tersebut maka ditampak lagi sebelas dalam syuruh di hadapan seratus orang ulama dan orang ulama waktu itu hadapan wa ta'ala bahwa kita harus bertahankan tetap sampai imam yang capable untuk ini kerja da'wah dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika maaf dia akan datang 2 tambah 11 jadi 13 dan semua setuju kecuali beliau yang tidak setuju waktu itu tidak maaf saya amir tidak perlu syuruh alami lagi semua yang di India itu setuju bagi sesuatu 3 panggilan yang masih abstain waktu itu menunggu nah hadum masyarakat wa ta'ala jadi perbentukan syuruh alami dan kelanjutan ini bukanlah tidak ada celah bida tetap mengikuti kehidupan para sahabat r.a. maka hadumnya r.a. kenapa terjadi persisihan tadi maka kita lupa kemarin yang memuzakar dengan r.a. kalau kakak kan kita banyak muzakar-muzakar tentang tertib da'wah tapi lupa muzakar tentang kehidupan da'i itu sendiri karena ada da'wah ada da'i ini kerja da'wah untuk memperbaiki kehidupan da'i maka jangan sampai da'i mengolah-olah ini apa-apa kerja da'wah justru kalau da'i betul-betul buat kerja dengan sungguh-sungguh nanti ini kerja da'wah akan memperbaiki maka hadumnya Allah kita juga surah Indonesia waktu itu yang masih yang tinggal 13 orang tinggal 7 orang bagaimana nih melihat setelah 2015 dia dikoncang ada di Zabuddin bahkan kita dengar satu per satu masa kita meninggal di Zabuddin bahkan terakhir malah ibu haimun meninggalkan di Zabuddin juga malah amat meninggal dunia ini kita masyarakat kalau gitu kita harus pergi ke istimewa Pakistan 2016 November semua syarakat diusahakan pergi untuk bertanya kepada para Pak Syaih kenapa meninggalkan di Zabuddin dibutuskan waktu itu yang bisa pergi Pak Syaih sendiri keemikulisyen dan saya tiga orang Pak Syaih ditugaskan untuk pergi juga sama-sama kita tapi ternyata belum dibelokkan oleh dua orang kartun Indonesia dibawa ke Australia ini hanya kami bertiga maka saya tanya langsung dibanding oleh Pak Syaih keemikulisyen juga masih ada kenapa maulana meninggalkan di Zabuddin tidak harus berusaha gue katakan kami 50 tahun di Zabuddin jangan dikatakan kami bersenyum melinggalkan di Zabuddin tidak beliau menjelaskan tiga perkara harimah Allah